selamat menikmati kemudahan di dalam melanjutkan keselamatan, di dalam melanjutkan pembelajaran tentang keselamatan kerja berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1970 saya berdoa kepada Allah SWT yang memiliki ilmu yang luas semoga Allah memberikan kita kemudahan di dalam mempelajari isi dari Undang-Undang Republik Indonesia ini dan memberikan kita kecerdasan di dalam pemahaman yang baik di dalam mempelajari Undang-Undang Republik Indonesia ini pada kesempatan ini kita akan menarikkan lagi untuk bab yang kedelapan tentang kewajiban dan hak tenaga kerja ini adalah yang bagus atau yang penting apa sih tentang kewajiban dan hak tenaga kerja ketika kalian dalam bekerja disini pasal 12 menyebutkan bahwa dengan peraturan perundangan ini perundangan Republik Indonesia ini nomor 1 tahun 1970 diatur kewajiban ini kewajiban dan hak dan atau hak tenaga kerja untuk apa? memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja jadi yang pertama adanya undang-undang ini itu kewajiban dan hak tenaga kerja itu diatur untuk apa? yang pertama yang pertama adalah memberikan keterangan yang benar yang benar bila diminta pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja yang pertama yang kedua memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan ini juga adalah hak tenaga kerja itu memakai alat-alat pelindung diri yang pertama ini tadi itu adalah hak tenaga kerja untuk memberikan keterangan yang benar ketika pegawai pengawas itu meminta keterangan yang diperlukan selama bekerja nah jadi itu punya tenaga kerja punya hak ketika dia memberikan informasi ketika ditanya oleh ahli keselamatan kerja atau pegawai pengawas yang kedua itu adalah hak dari tenaga kerja memakai alat-alat pelindung diri jadi alat-alat pelindung diri itu merupakan hak tenaga kerja untuk diberikan jadi tenaga kerja dapat hak mendapatkan alat-alat pelindung diri dari tempat kerjanya nah yang selanjutnya memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan ini adalah kewajiban dari tenaga kerja yaitu memenuhi dan mentaati jadi tenaga kerja itu harus berkewajiban memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan selanjutnya ini meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan nah ini adalah juga hak dari tenaga kerja jadi hak tenaga kerja adalah meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat keselamatan kerja yang diwajibkan jadi tenaga kerja memiliki hak untuk meminta kepada pengurus untuk syarat-syarat selamatan kerjanya bila tidak dipenuhi yang kelima menyatakan keberatan kerja ini juga kepada pekerja di mana pekerjaan pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan nah jadi disini tenaga kerja itu punya hak punya hak menyatakan keberatan bekerja saya saya berkeberatan bekerja kenapa keberatan bekerja ketika menyatakan keberatan bekerja maka ada ada syaratnya atau ada ketentuannya kenapa kita bisa menyatakan keberatan bekerja salah satunya disini adalah keberatan tentang selamatan dan kesehatan kerja misalnya alat-alat perlindungan dirinya disini diragukan diragukan oleh tenaga kerja bahwa ini dapat menyelamatkan mereka misalnya alat-perlindungan dirinya alamnya sudah tetap sehingga tidak payak lagi untuk digunakan atau sepatu bootnya misalnya sudah robek sehingga bisa menyebabkan kecelakaan dalam bekerja inilah yang bisa dilakukan keberatan dalam bekerja di dalam undang-undang ini demikianlah untuk hak dan kewajiban di dalam bekerja dalam tenaga kerja yang diatur dalam undang-undang republik indonesia nomor 1 1970 disini ada 5 yang pertama tadi adalah memberikan jadi tenaga kerja itu mempunyai hak di dalam memberikan keterangan yang diminta oleh pengawas atau ahli selamatan kerja jadi tenaga kerja tidak usah takut ketika memberikan keterangan karena ini sudah diatur oleh undang-undang nomor 1 tahun 1970 yang pertama yang kedua tenaga kerja memiliki hak di dalam memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan jadi suatu industri atau perusahaan itu wajib memberikan alat-alat perlindungan diri kepada karyawannya bila tidak diberikan diberikan alat-alat perlindungan diri maka disini tadi yang di poin nomor 5 tenaga kerja itu boleh menyatakan keberatan dalam bekerja karena kenapa? ya karena alat-alat perlindungan dirinya tidak diberikan atau alat-alat perlindungan dirinya tadi tidak layak untuk digunakan di dalam bekerja nah yang ketiga itu adalah memenuhi dan mentahati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan bekerja yang diwajibkan nah ini juga adalah kewajiban dari tenaga kerja memenuhi dan mematuhi semua syarat-syarat dan selamatan kerja tersebut yang diwajibkan selanjutnya yang keempat adalah meminta pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syaratnya ini juga hak jadi hak tenaga kerja di dalam di dalam bekerja itu disini diatur ada empat sedangkan untuk kewajiban tenaga kerja itu ada satu tadi yaitu yang tadi memenuhi dan mentahati semua syarat-syarat keselamatan dan kesihatan kerja yang diwajibkan oke demikian untuk pembahasan dari sesi ini insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang kewajiban bila memasuki tempat kerja apa kewajiban pegawai kerja bila memasuki tempat kerja kita akan bahas di sesi berikutnya bila ada pertanyaan silakan ditanyakan di komen di bawah video ini bila ada tutur kata yang salah saya mohon maaf saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Allahu Fikro Wabarakatuh